Dengar Siliwangi itu menurut naskah itu adalah muncul sebagai akibat penghargaan masyarakat terhadap rajanya begitu. Terhadap raja pengganti Prabu Wangi atau Prabu Lingga Buana. Jadi dahulu kerajaan Sunda, Sunda Galuh Bersatu itu kan pernah diperintah oleh Prabu Lingga Buana. Di mana Prabu Lingga Buana ini kemudian hari itu kan wafat dibubat setelah berperang dengan Majapahit karena tidak mau takut di bawah Majapahit. Nah Prabu Lingga Buana ini kan wafat dibubat itu. Nah karena wafat mempertahankan harkat dan martabat negara, maka Prabu Lingga Buana itu kemudian dijuluki dengan Prabu Wangi atau raja yang harum. Nah pemirsa kemudian setelah wafatnya Prabu Wangi, maka raja-raja di Tanah Sunda itu ada yang dijuluki sebagai Siliwangi. Nah dalam pandangan beberapa orang sejarawan, bahwa Siliwangi itu berasal dari kata Silih dan Wangi. Ada yang juga menyebutnya Silih dan Wangi. Di mana artinya itu adalah Silih itu katanya pengganti Wangi itu maksudnya Prabu Wangi. Jadi raja pengganti Prabu Wangi ya disebut Siliwangi. Sehingga dengan demikian ada sebagian sejarawan yang menyimpulkan bahwa sebutan Siliwangi untuk raja itu bukan satu orang saja. Jadi Prabu Siliwangi itu tidak hanya untuk satu orang saja. Jadi ada Prabu Siliwangi satu, dua, tiga, seterusnya sampai raja pajajaran terakhir. Itu juga katanya disebut sebagai Siliwangi. Sebutan Siliwangi, gelar Siliwangi atau pengganti raja Wangi ini mirip dengan gelar yang ada dalam dunia Islam ya pemirsa. Pemimpin Islam itu mula-mula negara Islam Madinah itu didirikan. Itu kan pemimpinnya kan Rasulullah, Nabi Muhammad ya. Atau Al-Rasul. Nah setelah peninggal wafatnya Nabi atau setelah wafatnya Nabi ini, nanti pemimpin umat Islam itu disebut sebagai Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Nah sama di Sunda juga begitu. Dulu sebelum, dulu pemimpin Sunda itu disebut Prabuwangi. Nah setelah Prabuwanginya wafat, Prabuwangi yang mengharumkan nama baik kerajaan itu wafat, kemudian penggantinya itu disebut Siliwangi. atau penggantinya Raja Wangi. Ada kemiripan di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.